Terjadi kejahatan kemanusiaan, perampasan hak-hak kemanusiaan Jelas Pancasila kita sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab Oleh karena itu, kalau terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan Dimanapun berada, harus kita tentang In the night, without a fight You can burn up our mosks in our homes, in our schools But our spirit will never die We will not go down In the night, without a fight In Gaza tonight